Intro Pemirsa 3 anak-anak di bawah umur di Kabupaten Bliter, Jawa Timur harus menjalani isolasi di rumah isolasi COVID-19 Satu diantaranya adalah bayi berusia 3 bulan terpaksa di isolasi karena orang tuanya positif COVID-19 Tiga anak di Kabupaten Bliter menjalani isolasi di rumah isolasi di Kabupaten Bliter, Jawa Timur Anak-anak ini berusia 6 tahun, 9 tahun, dan usia 3 bulan Dua anak yang berusia 6 dan 9 tahun dinyatakan positif COVID-19 dengan orang tanpa gejala Sementara satu bayi yang masih berusia 3 bulan terpaksa harus mengikuti isolasi karena ibunya positif COVID-19 setelah tertular suaminya Satgas COVID-19 Kabupaten Bliter terpaksa memisahkan kamar bayi dan ibunya untuk minimalisir penularan COVID-19 Tiga anak itu yang satu usia 6 tahun, satu 9 tahun, satu lagi bayi masih usia 3 bulan Nah, kalau yang anak itu memang mereka positif tertular dari orang tuanya Tapi khusus untuk ibu dan bayi ini kami sediakan kamar yang terpisah, yang satu kamar memang sendiri Hingga saat ini di Kabupaten Bliter sudah ada 1.163 orang penderita COVID-19 Bahkan seluruh ruang perawatan dan ruang isolasi di Kabupaten Bliter dinyatakan penuh Dari Bliter Jawa Timur, Roby Ridwan, I News meleporkan Tak hanya di Bliter, pasien anak dan balita yang terpapar COVID-19 juga dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran Meski dirawat, keceriaan khas anak-anak tak hilang dari para pasien cilik ini Inilah pemandangan keseharian pasien anak di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Sejumlah pasien anak yang mulai pulih bermain di kompleks rumah sakit dengan pengawasan tenaga pedis Mereka wajib mengenakan masker selama beraktivitas Meski dirawat karena terkonfirmasi positif COVID-19, keceriaan khas anak-anak tak luntur Mereka tetap ceria dan berinteraksi dengan baik bersama perawat dan tenaga kesehatan Data sementara mencatat pasien anak di rumah sakit Wisma Atlet dirawat dengan tingkat gejala ringan Sampai sedang dan beberapa tanpa gejala Jumlah pasien COVID-19 di Jember terus meningkat Rumah sakit dokter Rasuban di Jember yang merupakan rumah sakit pemerintah yang banyak menerima pasien COVID-19 penuh Bupati Jember yang juga Ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 Jember Berencana menggunakan hotel untuk tempat perawatan dan isolasi pasien COVID-19 terutama pasien OTG Kini pihak rumah sakit sedang berkoordinasi bersama pemilik hotel di Jember Agar ruang khusus pasien positif OTG segera dibuka Satgas Penanganan COVID-19 Jember meminta warga untuk tetap menjalankan protokol COVID-19 Dalam jalankan kegiatan sehari-hari Untuk informasi selengkapnya sudah ada Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Jember Bapak Teguh Supraitno Selamat siang Pak Teguh Selamat siang Pak Teguh, apa tanggapan Bapak soal hotel yang dijadikan tempat perawatan serta isolasi pasien COVID-19? Kalau kami memang sebenarnya sudah setuju kalau memang teman-teman ini menyetujui untuk menjadi isolasi tempat COVID-19 Dikarenakan juga karena memang Jember ini sudah anggap darurat sebenarnya Kami memang mendengar bahwa beberapa rumah sakit sudah penuh Tetapi yang jelas itu adalah hak dari pengelola dan pengusaha hotel Untuk bisa menyetujui untuk menjadi tempat COVID-19 Itu yang bisa kami informasikan dan kami sudah menguasakan ke teman-teman Kalau memang bersedia Karena apa? Karena tingkat dunian kami selama pandemi sangat di bawah sekali Yang kemarin-kemarin mungkin hanya di bawah 25% Yang bulan kemarin November itu baru sedang merangkak naik menjadi sekitar 39% Ini yang mungkin harapan kami ke depan, moga-moga ini bisa segera berlanjut Baik, tapi sejauh ini bagaimana persiapan hotel sendiri untuk menyiapkan ruang isolasi untuk pasien COVID-19? Kalau hotel sebenarnya sudah siap Kenapa? Karena memang dari pertama kali kita sudah kena pandemi Kita sudah menjalankan protokol kesehatan Tinggal mungkin nanti dari dinas kesehatan dan dinas-dinas terkait yang akan memantau dan mengarahkan kami kembali Kalau dampaknya nanti akan seperti apa Pak? Ketika misalnya tadi Anda bilang sebenarnya geliat di hotel sempat naik Kemudian ketika ini turun lagi Ketika menjadi tempat isolasi apakah akan berpengaruh? Sebenarnya juga mungkin pengaruhnya dari dampak sosial ya Jadi teman-teman kemarin sudah kami informasikan Siapa yang mungkin gunanya sangat rendah sekali bisa menjadi tempat isolasi Tetapi mungkin juga banyak berpikir mengenai dampak ke depannya Jadi teman-teman masih banyak berpikir Dan di Jember belum ada satupun hotel yang menjadi tempat isolasi dari COVID-19 untuk pemerintah Jadi mereka masih banyak berpikir Karena dampak sosial ke depannya yang mungkin yang harus dipikirkan Baik ya Dan untuk ada tidak ketentuan khusus bagi hotel yang memang sudah disetujui untuk rumah isolasi? Sampai saat ini saya dengar belum Untuk kemarin ada beberapa yang disurvey Tetapi belum sampai saat ini belum ada yang disetujui untuk menjadi tempat COVID-19 Jika memang hotel ingin mengajukan dirinya sebagai tempat isolasi Mekanisme perizinannya nanti akan seperti apa Pak? Nanti teman-teman dari tim itu akan melihat dan mengevaluasi keperluan yang ada di hotel Apakah sudah komplit atau belum Karena yang selama ini memang yang harus bisa dipakai itu memang bintang 2 dan 3 Yang kemarin kita diformasikan seperti itu Karena kalau fasilitas sementara kalau untuk bintang 2 dan 3 itu kan Paling tidak sudah layak lah untuk menjadi tempat COVID-19 tinggal mungkin Untuk apa namanya staff-staffnya ini yang harus kita bina dengan bintang-bintang terkait Baik ya Tapi Pak ini secara keseluruhan artinya kalau dari PHRI sendiri setuju atau tidak setuju Hotel atau sebagian besar hotel di Jember ini sebagai tempat isolasi COVID-19 Ya kalau kami diinformasikan dari pusat memang beberapa daerah sudah Tetapi yang di daerah kami di Jember ini kebanyakan mereka belum setuju Karena memang beberapa banyak sekali mereka pikirkan untuk kedepannya Kira-kira apa Pak alasan yang membuat mereka ini belum setuju Pak Apakah memang alasan-alasan mengenai mungkin ada kompensasi atau dan lain sebagainya Pak seperti apa? Kalau kompensasi memang pasti tapi yang jelas mungkin kompensasi bisa di apa namanya Harga bisa di nego ya itu tergantung dari hotel masing-masing Jampang sosial yang mereka tidak inginkan karena secara pasti mungkin tetangga-tetangga yang ada di sekitar hotel ini yang akan menolak Karena beberapa tempat seperti itu Baik-baik semoga bisa dimusyawarakan antara pihak PHRI hotel-hotel di Jember Untuk sama-sama kita meminimalisir dari pasien COVID-19 ya di seluruh Indonesia Terima kasih Pak Teguh Surajitno Ketua PHRI Jember sudah bergabung bersama kami di Anyu Siang Pemirsa pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia hampir 10 bulan ini Meninggalkan banyak kisah pilu bagi para relawan Salah satunya bagi petugas pemakaman COVID-19 di Bantul, Yogyakarta Yang pernah memakamkan bayi sospek COVID-19 berusia 10 hari Beginilah sosok Sulis Tianta Pria berusia 37 tahun ini Perupakan komandan tim reaksi cepat atau TRC Pada padan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Bantul Sebagai tim reaksi cepat Tim inilah yang pertama kali terjun ke lokasi setiap terjadi bencana Baik tanah longsor, banjir, maupun evakuasi pohon tumbang Yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul Sejak masa pandemi COVID-19 Sulis Tianta dan sejumlah rekannya dari BPBD pun Bergabung dalam Satgas Penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Bantul Selain melakukan disinfeksi Tim ini juga bertugas memakamkan warga yang terpapar COVID-19 Mendapatkan tugas mendadak untuk memakamkan warga yang terpapar COVID-19 Sudah jadi hal yang biasa Tak peduli pagi, siang, malam, bahkan dini hari Mereka harus siap jika ada panggilan tugas Selama pandemi ini Tak kurang dari 50 jenazah Sudah ia dan timnya makamkan Dengan standar protokol COVID-19 Selama bertugas Ada satu kejadian sedih yang paling membekas dalam memorinya Yaitu saat ia dan timnya harus memakamkan seorang bayi berusia 10 hari Yang menjadi suspek dari sang ibu yang terpapar corona Ia dan timnya bahkan sempat menuliskan ungkapan sedih dan doa Bagi sang bayi di Baju Hasmat Yang dikenakan dan sempat viral di media sosial Itu perasaan terus terang Kami itu berat bagi kita Meskipun pedihnya kemarin itu kecil Tapi bagi kami itu berat Kita ibaratnya mengingatkan Kalau kita saya sendiri juga punya banyak kecil Dan meninggal Meski saat ini satgas penanganan COVID-19 di Bantul sudah dibubarkan Namun TRC dan BPPD Bantul masih sering mendapat tugas Untuk melaksanakan pemakaman dengan protokol COVID-19 Dengan mobil jenazah tua yang didalamnya berisi peti mati Dan perlengkapan pemakaman Sulis Tianta dan tim dari BPPD Bantul Tetap bersemangat melaksanakan tugas kemanusiaan yang dibebankan kepada mereka Dari Bantul, Yogyakarta Trisna Purwoko, INews, melaporkan Cara ini dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!